Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai paham bagaimana caranya menghadapi anak yang susah diatur Nah ini banyak banget yang nanyain ke saya Cara yang pertama adalah doakan dulu ya, doanya seperti biasa, doa mendapatkan anak yang soleh Rabbi habli minas solehin, ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh Oke ini cara yang pertama, yang kedua nasihati mereka tanpa menyakiti mereka Mungkin kita menyarsihati anak tapi dengan menyakiti, dia gak akan ngerti informasinya Dia hanya akan mendapatkan sakit hatinya Mungkin ketika kita marah dengan seorang anak, kemudian kita mengucapkan kata-kata yang kasar Itu informasinya gak masuk loh Nah akhirnya anak ini cuma dapat sakit hati, dia ngelawan dan dia gak ngerti maksudnya Makanya ingatkanlah seseorang tanpa menyakitinya Apalagi anak, orang dewasa pun seperti itu Ya kita marah, kemudian dengan cara mengkasarinya Itu adrenalinnya gak stabil sehingga nanti yang dia dapat cuma sakit hati saja Jadi siapapun yang mau kita ingatkan, ingatkan tanpa menyakiti ya Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah Wala taqanatu mirahmatillah Jangan putus asa dari rahmat Allah Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat Ya anak itu adalah amanah Nah proses perubahan orang itu bukan kita yang tentukan, tapi Allah yang tentukan Tugas kita adalah mengajak dan mendoakan Mengajak tanpa menyakiti serta mendoakan Dan jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Ya Allah kalau anakku kayak gini nasibku nanti gimana ya Ya Allah kalau anakku kayak gini nanti dia bakal jadi anak durhaka enggak ya Jangan putus asa karena Allah itu maha pengampun dan manusia itu hatinya terbolak balik Makanya kita sering doa Makanya kita sering berdoa supaya hati kita ini dicondongkan kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Gitu ya doakan seperti doa yang tadi Ingatkan tanpa menyakiti dan jangan putus asa dengan rahmat Allah Bisa jadi suatu ketika anak kita keturunan kita menjadi anak yang paling taat Semoga bermanfaat Nelaki disini like, share, share video saya ini, follow channel saya ini dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh